Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon sarannya Ustadz, jadi saya ini sedang jadi nasabah dari Jangan sebut nama sebaiknya Saya 4 tahun yang lalu itu beli rumah dengan Jadi Jadi ceritanya gini Pak Ustadz Waktu itu ibaratnya pemiliknya namanya B gitu ya Jadi saya A gitu Jadi saya waktu beli rumah kepada si B ini Saya udah mengasih uang katakanlah 200 juta dulu Jadi Anda bayar ke pemilik rumah? Iya Sebelum datang ke bank Sebelum datang ke bank Terus? Jadi katakanlah rumahnya akhirnya 600 juta Jadi yang 400 juta saya pinjam dari si Ustadz Ini Ini tidak boleh riba Teruskan, cerita riba Anda teruskan Jadi setelah saya Simak apa namanya Ustadz di Youtube Memang seperti itu salah Ya Ya jadi Yang kedua Pertanyaan yang kedua Setelah saya lihat lagi Akatnya dengan bank tersebut Itu ada satu pasal yang namanya denda keterlambatan Jadi masih ada Denda keterlambatan disitu Di awal tadi sama Bapak tadi Katanya tidak ada Sudah tidak ada Sudah tidak ada Akhirnya Kemarin saya datangin lah si bank tersebut Ya Saya Maka tidak ada jual beli rumah ADP berarti rumah milik Bapak Fungsi kami hanya membayar sisa pinjaman Sisa kekurangan uang Berarti kami pinjamkan uang Kalau kami pinjamkan uang dalam syariah Tidak boleh mendapatkan pertambahan Karena kalau ada pertambahan Namanya riba Jelas Maka sekarang saya harus bagaimana Jual rumah itu Karena ini riba Dari awal sampai akhirnya Kemudian Tutupi pokok pinjaman anda Ke bank syariah tadi Jangan minta hilangkan Itu saja Jangan minta hilangkan denda saja Karena ini salah dari awal Beli rumah yang lain Datang ke bank syariah manapun Minta ke dia Pak tolong belikan saya rumah itu Saya tidak ada hubungan Setelah awal anda memiliki Baru kami beli dari anda Dan mohon tidak ada Anda keterlambatan Kalau ada Jangan Cari yang lain Yang tidak ada Sekarang ada beberapa bank syariah Yang sudah mulai menghilangkan Dan mau dia nego untuk itu Karena ini memang bertentangan Dengan syariat Allah Ada masukan dari Antara Muhammad Maaf Pak Ustadz Satu lagi Jadi maafkan Silahkan Seberapa arjensinya Saya harus jual rumah itu Pak Ustadz Jadi Apa Seberapa arjensinya Saya harus jual rumah itu Seberapa Arjensinya Kan saya ada Sekuatnya anda Menahan Api neraka Coba Coba dari sekarang Api dunia Masukkan kaki anda Ke atas kompor gas Kalau kuat Berapa menit Kalau kuat 5 menit Berarti selama 5 menit Boleh anda Angsur bertobat Tapi kalau tidak kuat Dari sekarang bertobat Kalau misalkan Saya lunasi Saya pinjam Dari bank syariah Tidak ada akad pinjam Ke bank syariah Karena bank syariah Bukan Lembaga sosial Dia ingin jual beli Dapat untung Boleh dengan jual beli Bukan dengan pinjam uang Dalam tadi pun kan Bukan pinjam uang Yang bisnis tadi Musyarakah Akadnya kerjasama Karena kalau anda Terima uang dari dia Kemudian Anda bayar berlebih Anda Riba juga Dia juga riba Bukan solusi jadinya Jadi Kalau saya lunasi Pakai Misalkan saya ada Rejeki Di orang tua Atau gimana gitu Masih boleh atau tidak Ada apa Misalkan saya ada rejeki nih Sisa utang saya misalnya Tengah 200 juta nih Saya lunasin gitu Apakah rumah itu Masih berkah atau Tidak berkah Apakah setelah itu Rumahnya berkah atau tidak Ya Wallah ta'ala Semoga yang betul Menjadi berkah Setelah anda lunasi Utang-utang riba anda Jelas Jadi Harus Harus sekiranya dijual Atau harus sekiranya Keluarasi Begitu ya Minta ke Allah Dan solusinya Kalau Allah memberikan solusi Bagi anda Gampang Sampai anda di rumah Kemudian ambil cangkul Cangkul di belakang pintu Muncul emas 5 kilo Selesai Urusan ada di dunia Mudah gak bagi Allah Kun Saya kun Kata Allah Kalau saya boleh minta saran Dari bank Gimana pak ya Gak bisa ya Ya tadi sudah disampaikan ustad Aksan antum jual Jual dapat uangnya Lunasin Beli nanti Beli yang baru Beli yang baru Jadi kalau misalnya antum saat ini Itu bisa Kalau tadi Kalau take over Itu memindahkan hutang Mindah hutang Bank juga gak boleh dapat untung Jadi antum bisa aja Minta tolong Banknya Menjual Menjual Nanti bisa dijual Ke bank syariah Manapun yang bisa Beli gitu kan Nanti bisa dijual loh Bank syariah itu Bank syariah sekarang Boleh beli barang Bank syariah itu Boleh beli barang Jadi Tidak boleh ada perjanjian Nanti antum beli lagi Kalau misalnya Bank syariahnya Bisa membeli itu Sertifikatnya Jadi bank syariah itu Akan beli Dia akan cek Sertifikatnya dulu Sertifikatnya sudah Benar Nama anda atau tidak Yang kedua Ada IMB gak Terus pajak-pajaknya Sudah dibayar belum Kalau itu Bisa dijual Kami bisa Yang namanya Rumah itu Itu bisa masuk Dalam neraca Bank syariah Neraca Bank syariah Jadi ini Menjawab Keraguan umat Bahwa bank syariah itu Bukan cuma Ngasih uang Bank syariah itu Bisa beli barang Barangnya Walaupun tidak ada Yang membeli Dia masuk Di dalam Neraca Bank syariah itu Sendiri Dan ini sudah Disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan Yang sudah Kita lakukan Di daerah Bogor Itu kita beli Tanah Kita buat Sendiri Nama Nama Sertifikatnya Nama Bank syariah Jadi bisa Seperti itu Jadi kalau sudah Bank syariah punya Nanti tinggal dijual Kepada masyarakat lagi Dengan memberitahu Berapa modal Modal yang dibeli tadi Modal yang dibeli tadi Itu harus sama Tidak boleh ada Tambahannya Modalnya Berapa Nanti dijual Saya ingin dapat Untung berapa Itulah harga jual Itu mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 4 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 6 Bahwa harga jual itu Adalah Harga beli Plus keuntungan Seperti itu Jadi boleh saya simpulkan Saya sebetulnya Masih punya Kesempatan Untuk Apa namanya Apa namanya tadi Dijual ke Bank Syariah Kalau bank syariah Nanti mau belinya Dan dicek Sertifikatnya IMBnya Pajak-pajaknya Sudah dibayar atau tidak Setelah itu berarti Saya akan Apa Antum lunasi Itu nanti Ketika dapat uang Antum lunasi Yang di Tadi yang mesti Ada ribanya Saya dapat uang Dari bank yang Tadi itu Yang baru tadi Selonasi ke Bank pertama tadi Berikutnya Saya akan Angsuran saya Ke bank yang Ngasih Belum tentu Dijual ke Antum Kalau mesti Rumahnya ada Iya Lupakan kenangan rumah itu Bikin kenangan baru Beli rumah yang baru Isinya baru sekalian Allah Jadi gak bisa Jadi gak 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 bisa Tidak bisa Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya punya sebuah rumah Satu saya masih kredit Gak paham saya Anda beli rumah Iya Saya beli rumah Ke developer Iya Tapi tidak mampu Bayar cash Betul Kemudian Si developer bilang Saya maunya cash Kalau Anda tidak cash Datanglah ke Btn syariah Anda akat dengan saya beli Kekuangannya Mereka tutupi Sisa hutang Anda Betul Iya atau tidak Betul Lalu dengan Btn tadi Anda membuat akat Betul Ya akatnya riba pasti Yaitu berapa uang Yang Anda terima Dari dia Yang dibayarkan ke developer Berapa Nominalnya berapa Untuk DP Ustadz ya Hah DP kan Anda Bayar langsung ke developer Betul Nah Itu uang Anda Atau uang Btn Uang saya Iya Kurangkan uang Anda kan Iya Karena developer Pasti mau cash Betul Sisa kekurangan ini Dibayarkan oleh Btn Iya Iya Anda ngutang ke dia Betul Iya Berapa yang dibayarkan Btn ke developer Nominalnya 33 juta 33 juta Yang harus Anda bayar Anda kembalikan ke Btn 30 juta Atau 33 juta lebih Kalau total dengan Pembayaran kredit KPR Berarti jatuhnya lebih Ustadz Berapa Sampai 100 juta Tergantung Tenornya Panjang pendeknya Iya Berapa semuanya Anda bayarkan Kalau tidak salah Sekitar 60an 60an Berarti Ribanya 27 juta Iya atau tidak Iya Sebanyak itu dosa Yang Anda lakukan Bertaubat kepada Allah Sekarang sudah selesai atau belum Dengan bank riba tadi Utang Sisa 27 juta Bayar pokok dan bunga ribanya Begini Ustadz Sudah selesai atau belum Mungkin pertanyaan Saya belum selesai Apakah Saya kan akadnya Diperbankan syariah Apa Akadnya saya kan Diperbankan syariah Kurang jelas Bank yang saya pakai Adalah bank syariah Bank yang saya pakai Untuk beli rumah itu Bank syariah Bank syariah Sama atau berbeda Bentuknya tadi Cara kerjanya Saya sampaikan Anda BRDP Ke Developer Atau ke bank syariah Akadnya berarti Jatuhnya ke bank syariahnya Anda BRDPnya Ke developer Atau ke bank syariah Oh mohon maaf BRDPnya ke developer Developer Berarti Anda sudah Jual beli dengan developer Ya atau tidak Iya Berarti barang Sudah milik Anda Kurang uang Anda Dibayarkan Dibayarkan oleh syariah Walaupun dia bilang Akadnya merubah Jual beli Anda ada jual beli Enggak dengan bank syariah Pasti tidak ada Ya atau tidak Seingat saya waktu itu Akad kreditnya dua kali Akad kreditnya Waktu di sana itu dua kali Jadi dijelaskan bahwa Dia seperti Membeli barang yang punya saya Beli punya Anda Dijelik Anda berlebih Ya atau tidak Ya Apa namanya Ina Ribah atau tidak Pengelabuhan ribah Makanya Salah-salah Masalah Ketika ditanyakan Ina Lebih buruk dari ribah Terus terang Ribah konvensional tadi Kurang uang Anda Pinjam pakai ribah Jelas Anda tahu Dan dia tahu itu ribah Tapi ini atas nama Jual beli Ina Pengelabuhan Sehingga Masalah mengatakan Kalau mereka Terus terang Berbuat ribah Lebih ringan Siksaannya Ini mereka Mengelabui Allah Seperti mengelabui Anak kecil Ada urusan dengan Istri ditidurin Anak perempuan Tidur bapak ibunya Ya kan Anak tertidur Dia menyelesaikan Urusannya Ya kan ya Allah dibuatnya Seperti itu Dianggap Allah Seperti anak kecil Dibohong-bohongin Nih Kita jual beli dulu Ha Intinya apa Akan Ina ini Ini yang disepakati Oleh para ulama Hukumnya adalah Haram dan ribah Pengelabuhan Intinya Rumah kan milik Anda Karena sudah Anda berDP Ya kan Iya Kemudian Anda jual ke dia Kan begitu Iya Iya Anda jual kepada dia Dia beli kepada Anda Cash Iya Berarti jatuhnya Dengan itu Dia bayarkan Dengan itu Anda bayarkan Ke developer Uang Itu utang Anda Iya Betul Anda bayar ke dia cash Kemudian Anda jual kembali Dia Berarti Anda Tidak punya rumah Kan sudah Anda jual Ke bank syariah Lalu kata Bank syariah Kami tidak butuh rumah Yang butuh rumah Kamu Hah Kami jual lagi Sekarang kan sudah milik kami Kami jual lagi kepada kamu Ya atau tidak Iya Dengan cara nyicil Dengan cara lebih besar Betul Iya Itu kan sama intinya Barang tetap di tangan Anda Dari awal sampai akhir Uang Anda terima Uangnya 33 juta Anda bayar 70 juta 23 juta 27 juta ribanya Jelas Berarti semua perbankan syariah Di Indonesia Tidak ada yang syariah Betul Saya setuju dengan Anda Paham Anda Oke Kalau ingin syariah Seperti bank roji Tadi yang Kosultan syariah seniornya Ada teman saya tadi Tidak begitu akadnya Di buku harta haram Saya jelaskan dengan rinci Akad merubah Untuk jual beli Apapun juga Seperti ini SOP nya Anda ingin rumah Datang Andai saya Bank syariahnya Ustaz Saya mau beli rumah Saya cek Sudah Sejujurnya Langkah yang Anda lakukan Dengan pemilik rumah Sudah saya berDP Kami tidak bisa beli lagi Ya Kalau kami beli Status kami Hanya menutupi Hutang Anda Sama dengan bank riba Anda bayar Berlebihan tiga kami Kalau kami beli dari Anda Kami jual lagi kepada Anda Dengan berlebih Ini namanya Pengelabuhan riba Lalu apa Kata saya Kalau ingin juga kami masuk Batalkan akad Anda dengan dia dulu Ini ada di Ma'ir syariah Tentang akad merubah Juga ada di Buku harta haram Saya nukil Batalkan akad Anda Dengan developer Kalau bisa dicabut DP cabut dulu Sehingga Barang menjadi Black developer Setelah barang menjadi Black developer Baru saya beli Paham Di awal Anda Tidak boleh bayar DP ke developer Juga tidak boleh Bayar DP ke saya Karena kalau bayar DP Ke saya Barang kan belum Saya miliki Ya kan Sedangkan DP adalah Bagian yang harga Jual beli Kalau sudah DP Sudah akad Berarti saya menjual Barang yang belum Saya miliki Sama dosanya Paham Iya Kemudian Setelah itu Saya beli Saya beli Bisa Cash bisa Enggak Cash Enggak ada masalah Rumah saya kuasai Saya terima surat-suratnya Lalu saya panggil lagi Siapa nama Anda Muji Ustaz Pak Muji Muji Pak Muji Saya telepon Ini rumah Saya sudah beli Sudah saya kuasai Sudah saya terima Kalau Anda Mau beli dengan Saya merubah Boleh Saya beli harganya 33 juta Saya jual kepada Antun 70 juta Atau 60 juta Paham? Siap Ustaz Dengan cicilah Sekian per bulan Kemudian Terlambat Tidak ada denda Angsuran Tetapi Untuk mengamankan Hak saya Balik nama Nanti Setelah lunas Baru saya balik nama Ketika Anda Ketika Anda Bermasalah Nantinya Rumah saya Jualkan Hak saya Saya ambil Ada seperti ini Banksyar Indonesia Tidak ada Yang ada Terlambat Anda dikenakan Denda Denda Pertambahan Hutang Dari keterlambatan Bayar hutang Apa namanya? Riba Jahiriya Ini dia Riba Abu Jahal Yang diharamkan Dari Allah Dan Rasulnya Sekarang Di banksyariah Terlambat Anda membayar Angsuran Tidak ada riba Tapi ada Ghoram Untuk takhir Bahasa Arab Artinya apa? Denda Keterlambatan Kata beliau Diperhalus Katanya Pakai bahasa Arab Sehingga orang bodoh Oh Tidak ada Disitu Tidak ada riba Tidak ada penalti Yang ada Ghoram Untuk takhir Apa artinya? Sama juga Perhari 0,0 Sekian Dikali angsuran Dikali hari Ini lebih Buruk Karena dia Membuat riba Menjadi halal Pakai bahasa Arab Kalau dari awal Dia bilang riba Orang takut Sudah Maka ini adalah Penipuan publik Walaupun Di dalam Akad kemarin Dijelaskan gini Ustaz Ini Jatuhnya tidak ada Denda Bisa Itu kalau dari awal Untuk diskusi Kepada yang ngerti Minta ke dia Hilangkan Denda riba Bisa Ada sekarang Satu bank syariah Tidak ada Denda keterlambatan Memang beli rumah Mereka beli dulu Nt pengen beli mobil Dari dia Dia beli dulu Dari kantornya Ya Kemudian terlambat Tidak ada Pasal denda Ada bank syariah Seperti itu Tapi Tapi ini di luar SOP Standar Yang dibuat Oleh Bank syariah Nasional Sehingga karena di luar standar Terkadang mereka Tempeleng oleh DSN Ada berapa bank Kemudian Dipermasalahkan Dirutnya Diganti oleh mereka Karena tidak ikut SOP nya Tapi Menjadi Laris Bank ini Karena sesuai syariah Tadi Sekarang anda sudah Terlanjur begitu kan ya Terlanjur riba kan ya Iya Terus Iya Sehingga sekarang Bertobat kepada Allah Selesaikan utang anda Kepada dia Dengan berbagai cara Sehingga tidak ada Klausul Denda keterlambatan tadi Kalau tidak Minta mereka Saya mau meneruskan Dengan catatan Joret Klausul Denda keterlambatan Selesai urusan Satu lagi Ustaz Kemarin Di Kesepakatan itu Disebutkan bahwa Ini tidak ada denda Kalau toh ini ada Penalti Tidak akan masuk Dalam keuntungan Diakatnya tertulis Atau tidak Diakatnya ditulis Ustaz Iya cukup Cukup bagi anda Untuk dosa riba Walaupun tidak disebutkan Diambil dalam keuntungan Perusahaan Dia Kemarin Iya Dia mengatakan Klausul ribanya Ada Tapi setelah riba Anda bayar Kami berikan Untuk Sosial Iya kan Ini kan Dia bertobat Dari riba Iya atau tidak Dia bikin riba dulu Dengan anda Dia tanda tangannya Dan tanda tangannya Setuju Berbuat riba Kemudian masing-masing Bertobat Faham Itu Tetap dosa riba Kena gak ke anda Tetap Berzina dulu Nanti setelah berzina Masing-masing Tobat kepada Allah Faham Itu Iya Jasa Allah Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya